Roky Gerung akan melakukan perlawanan dengan menggugat balik PT Sentul City. Gugutan senilai 1 triliun rupiah itu sebagai balasan Roky atas somasi dan perintah Sentul City untuk mengosongkan dan membongkar rumah sendiri. Roky kepada media menegaskan ia menguasai fisik tanah dan bangunan Blok 026 Kampung Gunung Batu RT 02 RW11, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor sejak 2009. Ia enggan menuruti somasi Sentul City untuk meninggalkan rumahnya sendiri. Kalau saya gugat balik, mungkin saya gugat 1 triliun 1 rupiah. Saya somasi balik dia, 1 rupiah harga materilnya, 1 triliun rupiah harga imaterilnya karena di situ ada banyak memori, banyak percakapan intelektual, kenangan, kata Roky Sabtu tanggal 11 September tahun 2021. Roky menolak tuduhan ia menyerobot tanah Sentul City. Ia mengaku telah membeli tanah dan bangunan di lokasi itu secara sah dan dicatat lembaga negara. Roky menuding balik Sentul City menyerobot lahan miliknya. Dia beralasan telah merogoh kocek sendiri untuk membangun rumah tersebut sejak 12 tahun lalu. Dia menuduh saya menyerobot tanahnya. Padahal, pegarnya saya yang bikin, tutur Roky. Pengajar filsafat di Universitas Indonesia itu menyampaikan banyak orang justru menaruh simpati padanya, bukan Sentul City. Ia yakin bisa menyelesaikan sengketa ini dengan mudah. Saya anggap ini bisa saya tangani secara gampang, ujar Roky. Sebelumnya, PT Sentul City terbuka mengirim surat somasi kepada Roky Gerung dan sejumlah warga di Bojong Koneng. Dalam surat itu, Sentul City menyatakan punya hak penuh atas tanah di lokasi itu. Perusahaan properti itu memberi waktu kepada Roky dan sejumlah warga untuk hengkang dalam waktu 7 hari. Jika warga tidak mengindahkan, Sentul City mengancam akan meminta Satpol PP melakukan pembubaran. Dasar somasi tersebut karena Sentul City adalah pemegang hak yang saatas bidang tanah bersertifikat SHGB nomor B2412 dan 2411 Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, ujar Head of Corporate Communication Sentul City David Rizar Nugroho dalam keterangan resminya. Terima kasih telah menonton!